Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkelangkan nama saya Nilma Justyana Dengan yang 20.05.51.007 Saya akan mengaparkan hasil script saya Dengan judul pengaruh konten marketing Influencer marketing, online custom review Terhadap kepuasan dan dampaknya Terhadap loyalitas konsumen Setadi pada mahasiswa pengguna aplikasi TikTok di kota Semarang Dengan dosen pemimbing Dr. Endang Cahyaningsi S.E.M.KOM Latar belakang masalah Dalam penelitian ini Peneliti menemukan beberapa fenomena Yang pertama, peningkatan penggunaan internet di Indonesia Jadi internet telah menjadi kemajuan teknologi Yang sangat signifikan Dan mempengaruhi dinamika manusia Terutama di era digital Dari laporan VR Sosial Pada bulan Januari 2023 Jumlahnya telah mencapai 213 juta Atau setara dengan 77% Dari keseluruhan populasi Indonesia Yang kedua ada populartas TikTok TikTok menjadi media sosial Paling populer di kalangan Gen Z Bahkan dari pengguna yang berusia 16-64 tahun aktif menggunakan TikTok Yang ketiga ada transformasi TikTok sebagai e-commerce Meningkatan jumlah pengguna TikTok telah membuat perbedaan besar Bermula TikTok sebagai situs video hiburan Sekarang telah mengalami pertumbuhan sebagai platform e-commerce Dari ketiga fenomen tersebut Peneliti ingin mengetahui strategi pemasaran di TikTok Melalui peran konten marketing, influencer marketing, dan online customer review Sehingga mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen pada aplikasi TikTok Riset gap pada penelitian ini terdapat pada penelitian terdahulu Yaitu yang dilakukan oleh Setiawan et al. tahun 2023 Dan Serhat et al. tahun 2023 Menunjukkan bahwa konten marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Namun, terdapat variasi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nastain tahun 2024 Menunjukkan bahwa konten marketing berpengaruh negatif terhadap kepuasan konsumen Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan Setiawan et al. tahun 2023 Dan Supriyadi dan Amina tahun 2020 Menunjukkan bahwa influencer marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Namun, terdapat variasi hasil dari DPD Wanti tahun 2023 Bahwa influencer marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Setri et al. tahun 2023 Dan Insani tahun 2022 Menunjukkan bahwa online customer review Bernampak positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Namun, penelitian dari Mas Judy et al. tahun 2023 Menunjukkan bahwa online customer review Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi et al. tahun 2020 Dan Zhang et al. tahun 2023 Menunjukkan bahwa kepuasan berdampak positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan tahun 2020 Menunjukkan kepuasan tidak berpengaruh signifikan dalam menentukan loyalitas konsumen Sehingga dapat ditarik kesimpulan pada model penelitian ini Hipotasi pertama yaitu konten marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan Hipotasi yang kedua ada influencer marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan Hipotasi yang ketiga ada online customer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan Dan hipotasi yang keempat ada kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen Metodologi penelitian pada skripsi ini Yang pertama metode penelitian Yaitu menggunakan penelitian kuantitatif Selanjutnya populasi dan sampel Populasi tak terbatas atau infinite digunakan pada skripsi ini Dengan sampel 100 responden Dengan objek penelitian yaitu pengguna aplikasi TikTok Di kalangan mahasiswa di kota Semarang Sumber data yang didapat dalam penelitian ini Menggunakan data primer Yang didapat informasi dari responden Sedangkan pengumpulan data pada skripsi ini Menggunakan metode kuisioner Yang disebar melalui Google Form Pada kalangan mahasiswa kota Semarang Hasil analisis penelitian Yang pertama adalah analisis responden Dengan jenis kelamin 78% adalah responden perempuan Selanjutnya pada responden usia Terdapat 99% berusia 18-24 tahun Pada status pendidikan Terdapat 100% pendidikan yaitu S1 Berpendapatan dengan 31% Berpendapatan kurang dari 500 ribu rupiah Pada hasil uji validitas Menunjukkan bahwa masing-masing item Pernyataan variable memiliki nilai KMO Lebih dari 0,5 yang artinya Kecakupan sampel terpenuhi semua Dan masing-masing indikator memiliki nilai loading faktor Lebih dari 0,4 Yang dapat disimpulkan bahwa Semua indikator dalam variable content marketing Influencer marketing, online customer review Kepuasan dan loyalitas konsumen Dapat dinyatakan valid Selanjutnya pada hasil uji rehabilitas Menunjukkan bahwa semua variable mempunyai nilai Cronbot alpha lebih dari 0,7 Dan dapat disimpulkan bahwa semua variable sudah reable Atau dapat diterima Dan selanjutnya layak dilakukan pengujian hipotesis Selanjutnya pada hasil analisis penentian Yaitu analisis persamaan regresi linear berganda Pada model 1 dengan rumus Y1 merupakan kepuasan Sama dengan alpha ditambah beta 1 Dikali X1 merupakan content marketing Ditambah beta 2 Dikali X2 merupakan influencer marketing Ditambah beta 3 Dikali X3 merupakan online customer review Dengan hasil Y1 sama dengan 0,838 Ditambah 0,155 Dikali X1 Ditambah 0,561 Dikali X2 Ditambah 0,423 Dikali X3 Selanjutnya pada model 2 dengan rumus Y2 Yaitu merupakan loyalitas konsumen Sama dengan alpha Ditambah beta 4 Dikali Y1 Yang merupakan kepuasan konsumen Dengan hasil Y2 Sama dengan 0,657 Ditambah 0,578 Dikali Y1 Selanjutnya pada uji F Terdapat nilai F hitung pada regresi model 1 Yang bernilai 2748,872 Dengan nilai SIG Yaitu 0,000 Kurang dari 0,5 Maka yang berarti HO ditolak Dan HA diterima Selanjutnya Pada nilai F hitung regresi model 2 Yang bernilai 367,438 Dengan nilai SIG 0,000 Kurang dari 0,5 Yang berarti maka HO ditolak Dan HA diterima Dan yang selanjutnya Pada uji koefisien determinasi Terdapat nilai ATS R2 Pada regresi model 1 Yang bernilai 0,988 Menunjukkan bahwa Variable content marketing Influencer marketing Dan online customer review Dapat menjelaskan Variable kepuasan Sebesar 98,8% Sedangkan sisanya Yaitu 1,2% Dijelaskan oleh variable lain Selanjutnya Pada nilai ATS R Sekuaran revisi model 2 Yang bernilai 0,787 Yang berarti bahwa Variable kepuasan Mampu menjelaskan Variable loyalitas konsumen Dengan sebesar 78,7% Sedangkan sisanya Yaitu 21,3% Dijelaskan oleh variable lain Uji hipotesis atau uji T Yang pertama hipotesis 1 Yaitu content marketing Pada hipotesis kedua Yaitu Influencer marketing Dengan nilai Sik 0,000 Kurang dari 0,05 Dengan nilai Koefisien beta 2 Sebesar 0,561 Yang bernilai positif Maka Hipotesis kedua Dapat diterima Yaitu Influencer marketing Berpengaruh positif Dan signifikan Terhadap kepuasan Hipotesis yang ketiga Yaitu Ada online customer review Dengan nilai Sik 0,000 Kurang dari 0,05 Dengan nilai Koefisien beta 3 Sebesar 0,423 Yang bernilai positif Maka Hipotesis ketiga Dapat diterima Yaitu Online customer review Berpengaruh positif Dan signifikan Terhadap kepuasan Hipotesis yang keempat Dengan variable kepuasan Dengan nilai Sik 0,000 Kurang dari 0,05 Dengan nilai Koefisien beta 4 Sebesar 0,578 Dengan nilai positif Yang berarti Bahwa Hipotesis yang keempat Dapat diterima Yaitu Kepuasan berpengaruh positif Dan signifikan terhadap Loyalitas konsumen Kesimpulan pada penelitian ini Yaitu Yang pertama Konten marketing Berpengaruh positif Dan signifikan terhadap kepuasan Dapat dilihat Dari nilai Sik Yang bernilai 0,000 Kurang dari 0,05 Dengan nilai Koefisien beta 1 Sebesar 0,155 Yang bernilai positif Yang kedua Ada Influencer marketing Berpengaruh positif Dan signifikan terhadap kepuasan Dapat dilihat dari nilai Sik 0,000 Kurang dari 0,05 Dengan nilai Koefisien beta 2 Sebesar 0,561 Yang bernilai positif Yang ketiga Ada Online custom review Berpengaruh positif Dan signifikan terhadap kepuasan Dapat dilihat dari nilai Sik Yaitu 0,000 Kurang dari 0,05 Dengan nilai Koefisien beta 3 Sebesar 0,423 Yang bernilai positif Dan yang terakhir Ada kepuasan Berpengaruh positif Dan signifikan terhadap loyalitas konsumen Dapat dilihat dari nilai Sik Yaitu 0,000 Kurang dari 0,05 Dengan nilai Koefisien beta 4 Sebesar 0,578 Dengan nilai positif Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya